Semakin majunya teknologi, informasi, dan komunikasi yang mengarah ke digital, membuat dunia penyiaran di Indonesia memasuki era baru, baik berupa TV digital maupun tumbuh berkembangnya media baru melalui berbagai platform. Untuk itu, lembaga penyiaran didorong mampu berinovasi, menghasilkan tayangan berkualitas agar mampu memasuki peradaban baru dunia penyiaran. Di tengah persaingan media baru yang kini tumbuh berkembang di masyarakat, hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran agar mampu menyajikan informasi yang berkualitas. Peningkatan kualitas penyiaran bukan hanya pada konten, tapi juga tampilan dengan kesantunan sesuai budaya di Indonesia. Dalam kegiatan deklarasi bersama memujudkan peradaban baru penyiaran, melalui informasi berkualitas ini juga diharapkan menjadi tonggak era baru dalam dunia penyiara. Harus dilihat ke depan adalah bagaimana kita, lembaga penyiaran, konten kreator, itu menyajikan informasi yang berkualitas. Karena suatu peradaban di dalam satu bangsa, itu ditentukan oleh informasi dan hiburan juga di dalamnya. Nah kalau informasi yang disajikan itu hoaks, maka rugilah negara tersebut. Memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat menggunakan media ini sebagai bagian daripada penggunaan hak, sekaligus juga demokrasi, sebagai negara-negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pelayanan, dan juga menggunakan media ini untuk saling berkomunikasi. Acara deklarasi Forum Penyiaran 2022 merupakan salah satu bagian dari forum grup diskusi yang dilaksanakan oleh KPI Pusat, dengan melibatkan 12 periset siaran dari 12 perguruan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, juga dihadiri para pengambil kebijakan lembaga penyiaran TV Nasional, sehingga hasil FGD ini bisa dieksekusi langsung dalam program-program siaran yang akan ditayangkan di televisi. Dari Badung, Bagus Alir, Ainyus, Melaporka.